Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, lancangnya, ulamak su, tidak benar, saya ulangi, tidak benar, bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Ataupun ulamak yang mengaku ahli sunnah, dia mendiskreditkan Nabi Muhammad, sampai lancang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, demi Allah, nyawa saya siap menghadapinya. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, lancangnya, ulamak su, tidak terima saya, dan setiap muslim yang mencintai Nabi Muhammad tidak akan terima. Di kemanakan ayat Allah, inna a'fainakal, apa artinya? Sungguh kami telah memberikan kepada engkau, hai Muhammad al-Kawthar, apa itu al-Kawthar? Sebuah sungai yang ada di surga yang paling tinggi, lancang Rasulullah berdasarkan ayat ini sudah dijamin pasti masuk surga. Eh, kata dia apa? Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Artinya, sudah jelas Nabi Muhammad adalah tempatnya di surga. Dan itu sudah melalui nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka yang mengatakan Nabi Muhammad, kalau diyakini, Nabi Muhammad tidak berhak mendapatkan surga atau tidak ada jaminan surga, maka dia keluar dari Islam. Termasuk yang bersangkutan, itu sangat dekat dengan orang liberal. Dan sangat dekat dengan orang-orang yang agidahnya sesat. Itulah, makanya ya, kalau diplesetkan oleh Allah memang waktunya, biar orang tahu. Karena dia sangat dekat dengan orang liberal. Bahkan keluar liberal-liberal, pendukung liberal, dan juga kaum-kaum syiah, dan seterusnya banyak didukung. Dan memang begitulah Allah SWT yang maha tahu. Allah yang maha ngerti. Allah yang maha kuasa. Untuk menunjukkan kepada siapapun. Sebab kalau siapapun yang menghujat, orang selalu berkata, dia lebih alim dari kamu, dia lebih pinter dari kamu, dia lebih bergelar dari kamu. Akan tapi begitulah Allah jatuhkan.